Halo Sobat Konservasi, tahukah kalian 6 dari 7 jenis penyu di dunia ada di negara kita tercinta loh dan tahukah kamu bahwa dari 6 jenis tersebut ada 4 diantaranya di Papua Barat nah 4 jenis penyu itu yang pertama penyu sisik, penyu belimbing, penyu hijau dan penyu lekang nah kali ini kami mau melepasliarkan seekor penyu hijau di daerah Sorong, Papua Barat sebelum dilepasliarkan penyu ini ditek dulu sama ahlinya dan diperiksa oleh dokter hewan sampai benar-benar boleh dilepasliarkan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagankan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati merupakan tindak pidana loh guys dan dipenjara paling lama 5 tahun wow ngerik banget kan nah yuk kita sama-sama menyaksikan bagaimana cara melepasliarkan penyu di lautan bebas nah yang pertama kamu harus menggunakan tandu ya karena ini sangat berbahaya kalau tangan kita dikigit penyu bisa-bisa jarimu putus loh takut kan nah yang kedua usahakan kamu menyeimbangkan kapal yang kamu pakai supaya kapal tidak tenggelam atau terbalik dan yang ketiga harus menggunakan APD ya nah sebentar lagi penyu ini akan kita lepasliarkan satu, dua, tiga sampai jumpa kembali penyu saat kamu bertelur jangan ketangkap lagi ya sama manusia yuk to orang sama-sama melindungi hewan penyu dari mangsa-mangsa predator seperti manusia ayo kita sama-sama jaga tongku kekayaan alam yang ada supaya tong cucu juga dapat melihat langsung satu wakas perubahan tersebut toh jangan sampai dong hanya lihat gambar saja kalau bisa tong tinggalkan mata air bukan air mata ya pak kakak dong nih pelepasliarat penyunya dan dia berenang ke lautan bebas selamat tinggal penyu kami petugas kesana disana itu mereka selalu pakai baik bahwa itu budaya kebiasaan nah tetapi sesungguhnya itu bukan budaya kita itu bukan kebiasaan kita nah itu yang ini dulunya di wilayah dela dari tahun 30-an sampai dari tahun 2017 nah ketika kita masuk kesana wilayah dela juga hari ini sudah mulai berkembang penyunya sudah mulai naik kemarin malam dua ekor penyu belimbing naik tadi malam tiga ekor juga naik tadi malam itu tingkat kesedarannya masyarakat sudah mulai berubah karena mereka merasa penyu itu penting bagi kehidupan atau ekosistem di laut berarti redzonenya sekarang itu di makbon ya? iya makbon yang hari ini saya lihat masih di kampung mana? tepat di distriknya oh di kota disitu ya baik baik terima kasih pak terimakasih mungkin itu informasi buat teman-teman bisa membantu